Intro Jadi Ayama itu 93 itu berdirinya Tapi sebelumnya juga udah pada ngumpul-ngumpul Sebelum dibentuknya Ayama 93 secara Resmi nih, gue emang udah ngumpul Emang kebeneran ngumpulnya di Jalan Ayama Batu Ampar 1 Sebelum penjuru ngumpulnya disitu tuh Karena dulu terkenalnya konek nih Maaf-maaf nih ya Tukang ojeknya pun sampai pespa semua Sampai sekitar 985 Kalau ngumpul tuh Daripada Periuk, dari Bekasi, dari... Mana aja tuh Ya awal mulanya kita untuk... Pertama untuk memperat antara pengguna pespa Karena pespa ini praktis dan juga banyak yang pakai Dari kaum muda sampai kaum tua pun masih pakai Dan saya tertarik ikut klub Biar tersalurkan, hobi, apa... Misalnya touring Buat balapan pun bisa pespa itu Dan sekarang makin rame Kalau kumpul-kumpul kita Dua minggu sekali Base campnya di Jalan Raya Condet Ya kegiatannya kita Baksos Ikut Terus touring Kalau Kita ikut ada acara-acara Buat komunitas Klub apa aja pun Kalau emang ada undangan kita hadir Baksosnya Misalnya Buat Ke Ada bencana alam kita kunjungi Dan kita kumpulin dari anggota-anggota Apaan aja pakaian bekasnya apa Dan Semuanya itu Kita lakukan dengan ikhlas Kalau kesusahan Alhamdulillah Gak ada ya Kendalanya juga gak ada Tapi dalam berorganisasi Ya kita wajarlah Ada perselisihan dikit Dan di Klub ini juga kan Terdiri dari Orang yang Sudah Berumur juga ada Dari yang muda juga ada Kayak saya dan anak saya juga Anak saya udah mulai ikut CD Gini-gini Jiwa mereka berbeda Jadi kadang-kadang Ada selisih pendapat Yang tua Harus bisa mengayomi yang muda Dan yang muda Bisa menghormati yang tua Buat Kedepannya Ayah Mas Semoga Makin solid Dan semakin banyak Anggota Yang Aktif Dalam Sosial Maupun Dengan Pergaulannya Biar semakin banyak Gitu aja Bravo Vespa Mane Halo Jakartans Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Youtube Channel Koren Jakarta Dan Nyalin loncengnya ya Lupa Šis pour Esp Surun Sosial it 판 Bia Pe